Selamat pagi, selamat berakhir pekan jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan beribadah sejenak sebelum kita melakukan kegiatan kita. Dan inilah rendungan yang terakhir yang akan kami sampaikan lewat channel Youtube gereja kita KUPE Gidung Cokhor. Dan kami percaya bahwa setiap pelayanan kami melalui ibadah pagi setiap pagi ini akan tetap menjadi berkat dan akan menghasilkan buah-buah yang baik bagi kita sekalian jemaat Tuhan HKBP Resort Miran Johor. Marilah kita beribadah kepada Tuhan kita bernyanyi dari buku Indi HKBP nomor 811 ayat yang pertama. Oh Tuhan diari-ari-ari-ki Aidinggani basam pada merohati disudih partikian disudih inganan dia maho Tuhan kasih rohan kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan untuk kita di pagi hari Sabtu 30 April 2022 ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 17 1 Korintus 6 ayat 17 tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia dalam bahasa Batak Alayna padumu dirina doho Tuhani gabesadatodidui doho tibana Sudara jemaat Tuhan terkasih Tuhan Yesus berkata Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuat berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa barang siapa barang siapa tidak tinggal di dalam aku ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering kemudian orang akan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar jikalau kamu tinggal di dalam aku dan kamu akan menerimanya di dalam hal inilah bapakku dimuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat 8 saudara jemaah Tuhan dari perkataan Tuhan Yesus itu dapat kita pahami orang yang melekat dengan Tuhan akan menjadi satu dengan Tuhan kelekatannya menjadi ikatan yang bersifat permanen jadi persekutuan dengan Tuhan bukanlah persekutuan yang putus nyambung kadang-kadang putus kadang-kadang nyambung namun Tuhan menghendaki sebuah persekutuan yang terus menerus jadi kalau seseorang serius hendak bersekutu dengan Tuhan ia harus menerima kehendak Tuhan ini penggabungan ini bukan sesuatu yang sederhana tetapi sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat mahal harganya yaitu mempersembahkan segenap hidup kita bagi Tuhan sejatinya kekristianan menuntut orang untuk mencapai level mirip yaitu level dimana orang percaya bisa menjadi satu roh dengan Tuhan Yesus inilah isi doa Tuhan Yesus supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya engkau lah yang mengutus aku Yohanes 17 21 setiap orang Kristen harus berjuang untuk mencapai level itu walaupun rasanya mustahil untuk mencapai level puncak dimana seseorang menemukan Tuhan sebagai satu-satunya pirdausnya atau perhentiannya penyatuan atau penggabungan dengan Tuhan bukan proses yang terjadi dengan sendirinya atau secara otomatis ini adalah proses yang harus diadakan dan diperjuangkan terus tiada henti dengan pengorbanan segenap hidup tanpa batas ini juga bukan proses yang hanya bisa dilakukan oleh satu pihak tetapi dilakukan oleh kedua belah pihak pihak Tuhan dan pihak kita orang percaya banyak orang Kristen mengharapkan proses penyatuan dengan Tuhan bisa terjadi dengan sendirinya tanpa kerja keras dan perjuangan sebagai akibatnya banyak orang Kristen yang tidak mengalami realisasi dari anugerah Tuhan yang begitu besar pada akhirnya mereka menganggap bahwa persekutuan dengan Tuhan yang intim dan eksklusif hanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu yang mendapat anugerah istimewa hak istimewa dari Tuhan oleh karena itu mari kita mengingatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan kita tidak bertindak oleh kemampuan kita sendiri tetapi roh Allah yang berdiam di dalam diri kita dan menuntun dan mengarahkan hidup kita bertindak secara benar karena dialah adalah roh kebenaran amin mari kita bernyanyi dari buku indi hak kipi nomor 750 ayat 3 roh roh di dalam diri kita Sampai jumpa. Sampai jumpa. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun kami, biarlah Tuhan ada di dalam kami dan hidup yang kami hidupi sekarang adalah hidup di dalam Kristus. Tuhan kami ingin menyatu dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Dan oleh karena menyatunya kita Tuhan, kebersamaan kita Tuhan, kita akan berjalan bersama, mengerjakan apapun bersama Tuhan. Dan jikalau Tuhan di pihak kami, kami percaya tidak ada yang bisa melawan kami. Marilah Tuhan, biarlah Engkau berkenan menerima kami menjadi bagian dari tubuh Kristus. Yang menyatu dan bersambung kepada Yesus pokok anggur dan kami adalah ranting Tuhan. Ranting yang menyatu dan tidak terputus dengan Engkau. Sehingga kami berbuah yang banyak dan kami ini adalah anak Tuhan. Bapak di dalam surga, di akhir pekan ini Tuhan. Kebersamaan kita Tuhan akan menguatkan dan memampukan kami untuk melakukan apapun. Dan kesulitan yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi. Dan apapun itu Tuhan, sehingga mana janjimu Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapak di surga atas kebersamaan dengan jemaat Tuhan di tempat ini selama 3 tahun, 3 bulan lebih. Kami serahkan Tuhan kebersamaan kami dengan umat Tuhan di sini dan biarlah mereka bertumbuh di dalam iman yang benar. Dan hambamu ini juga Tuhan, Engkau perkenankan untuk melayani lebih sungguh dan juga Tuhan ada bersama dengan hambamu ini. Sehingga yang berkarya lewat tangan lemah ini hanya kuat kuasa Tuhan. Dan di dalam pikiran yang pendek ini Tuhan, Tuhanlah yang menuntun sehingga Tuhanlah yang bekerja dan melakukan banyak hal Tuhan di dalam pelayanan hambamu. Berkati anak-anak Tuhan dari anak-anak sekolah minggu sampai yang lansia di jemaatmu ini. Engkau Tuhan memberikan kepada kami pertemuan-pertemuan yang indah dalam sukacita tak kurang suatu apa. Izinikan juga kami Tuhan saling mengampuni dan manakala Tuhan ada pelayanan kepada jemaat Tuhan di sini yang kurang dan apabila kami Tuhan tidak dapat melakukannya dengan baik. Sempurnakanlah karena roh Tuhanlah yang bekerja dan Engkau lah pemilik gereja dan kehendakmulah yang jadi di tengah-tengah umatmu. Terima kasih Allah Tuhan kami atas kesempatan kebersamaan ini dan biarlah kami kenang untuk kemuliaan Tuhan dan sukacita bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus akan berdoa dan mengucap syukur. Amin anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia Allah Bapak dan persekutuan roh kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin selamat pagi selamat berakhir pekan Tuhan Yesus memberkati. Horas